Itu manajer saya, Panji itu manajer saya, manajer istri saya. Panji itu sama semua perempuan memang begitu. Buntun sebentar, soal berita. Sedikit kan? Yang berita kabar yang tidak mengenakan itu yang lagi rame di Medsos. Si teteh dituduh selingkuh, gimana? Biarin aja, yaudah. Biarin aja, kan dituduh. Yaudah, biarin aja. Tapi kan secara nggak langsung nama teteh jadi... Ya, pencemaran nama baik. Saya mohon, mah, untuk diganti aja lah judul-judul kayak gitu. Geram nggak sih, Pan? Maksudnya ngeliat hal-hal kayak gitu, kadang-kadang nggak sesuai sama buktinya gitu. Ya, kalau dibilang geram, ya geram. Tapi kan media sosial kan seperti itu. Yang terpenting mah faktanya aja. Kan dari dulu, itu dari dulu kita juga sudah jelaskan. Nggak tahu apa maksud dan tujuan dari orang yang punya kanal YouTube gitu ya. Maksudnya apa? Pakai dengan judul-judul yang kurang mengenakan lah. Iya. Kang, tapi kan yang lebih mengkhawatirkan adalah teteh dalam kondisi lagi hamil. Jadi kan pasti kepikiran gitu kan. Untungnya saya laki-laki yang bertanggung jawab, yang selalu menyabarkan dia. Ya, emosinya sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa dikendalikan sama saya lah. Berarti? Dia juga udah, ya, tiap ini juga, wah ini sayang, ini gini ya, sayang ini. Ya, sabar. Sempat ke daun gitu nggak sih? Sempat kepancing juga kayaknya ya. Pastilah ya perempuan lah ya kan. Untungnya ada saya. Berarti, ya saya bersyukurnya gini, artinya dia mendengarkan kata-kata saya. Kalau dia melakukan hal yang di luar batas, tanpa seizin dari suami, berarti dia tidak dengerin hubungan saya. Saya bersyukurnya dari siapa aja. Kalau untuk masalah mereka di luar sana yang mau menjelekan kamu, aku bilang ya biarkan saja. Biarkan saja, yang penting kita tidak menjelekan siapapun di sini. Mau dia mengambil keuntungan dari adsense dan yang lain-lain, biarkan saja. Nggak apa-apa, kita ibadah kok. Yang penting kan kamu yang enggak. Justru kalau misalkan kamu marah, kamu geram, berarti orang nanti bakal menjelekan, oh kenapa marah kalau tidak benar-benar tidak melakukan, kan gitu. Kalau akan diproses jalur itu? Nantilah, nantilah kita tunggu dulu. Ada batas waktu berarti, Kang? Kasih ini aja lah, maksudnya. Kasih panggung gitu ya, Kang? Maksudnya kasih ini aja dulu lah, dia untuk berpikir dulu lah. Benar nggak dia melangkah? Ini pelajaran lah buat kita lah. Jadi apapun itu tetap harus kita pikirkan, membuat sesuatu hal itu. Kalau memang misalkan, dia ada masalah, ya kita duduk bareng baik-baik. Nggak kan ngobrol, daripada nanti ujungnya nggak baik. Tapi hubungan Akang dengan yang dituduh sama yang si teteh ini seperti apa? Pastikan hubungan... Siapa? Panji. Itu manajer saya. Panji itu manajer saya, manajer istri saya. Panji itu sama semua perempuan, memang begitu. Ya kan, apa? Deket gitu loh. Sama Kate juga deket. Sama Soraya juga deket. Sama Kaye juga deket. Sama artis-artis yang lain juga deket. Sama teh putri pun deket ya, Kang? Sama teh putri juga deket. Kalau Panji sampai melakukan hal itu, ya Panji juga sering... minta-minta tolong, Kang kok jadi gini. Ya nggak apa-apa sabar, Panji. Ini anggap aja ini ujian. Yang penting maka tidak. Semua manusia itu kan yang dilihat itu ujungnya. Kita lihat aja ujungnya. Kalau memang kamu tidak melakukan, yaudah. Ngapain mesti risih dengan hal-hal itu. Kang, tapi ini cobaan orang hamil nggak sih, Kang? Si teteh lagi-lagi dicoba lagi. Bukan cobaan orang hamil. Cobaan manusia ini mah. Harus sabar aja. Karena memang dunianya sekarang kan sudah berubah. Sudah seperti ini. Kita tuh harus benar-benar siap mental. Ya kan? Kan sedikit-dikit ngomong salah pencemaran nama baik. Saya bisa aja, saya laporkan bisa. Cuman kan udah penuh. Kasian itu lah. Mungkin dari sekalang udahlah baik-baik aja. Kalau memang ada masalah diobrolkan dengan baik. Nggak perlu mencatatkan orang. Dengan apa namanya? Hanya kepuasan diri sendiri. Anak-anak, anak-anak mau ngomentarinya gimana, Kang? Anak-anak nggak, nggak ada yang ngomentarin. Ada kerugian finansial mungkin, Kang? Kontrak-kontrak yang dibatalkan karena berita tidak enak ini atau seperti apa, Kang? Ya, ada beberapa lah. Ada beberapa, tapi yaudahlah. Nggak apa-apa. Pengaruh juga ya, Kang? Biasanya udah biasa lah. Akan ketemunya kapan tuh, Kang? Mungkin nantinya sama orang yang... Mau ngobrol gitu, Kang? Ngobrol dulu secara kekeluargan atau gimana, Kang? Ya kan saya udah kasih catatan, silahkan diganti. Dih dulu. Nah, hanya itu aja, Kang? Iya. Begitu sabarnya, Kang? Udah. Lagi-lagi? Mau gimana lagi? Gitu lah. Gimana lagi? Tugas kita kan manusia hanya bersabar. Kalau kita ngikutin lawan atas kita mah udah apa-apa aja, Kang? Udah mungkin kalau dari dulu, dari 2017, udah berapa orang yang saya jeblosin ke penjara gitu. Tapi buat apalah gitu, Kang? Kasian lah. Batas waktu kan mungkin, batas waktu untuk menggantinya, apa sendiri seperti apa? Nggak usah batas lah. Batas itu cukup batas suci aja lah. Ya, nggak usah pakai batas waktu. Kita batas suci aja, kita masing-masing cucikan diri lah. Ya, makasih ya. Kang, kasus dengan Teddy belum selesai juga tuh, Kang? Itu bukan udah di anak saya. Oke. Sebagai orang tua, Kang? Men-supportnya seperti apa, Kang? Oh, selalu. Sebagai orang tua selalu support. Yang terbaik, oke? Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.